Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke dislokasi dan juga subluksasi. Oke, yang pertama, dislokasi. Jadi sebenarnya dislokasi sama subluksasi itu sama sebenarnya. Sendinya geser, udah gitu aja. Cuma bedanya kalau dislokasi benar-benar geser seluruhnya. Jadi tempat awalnya di A, dia gesernya ke B. Tapi kalau subluksasi, sebagian dia masih nempel di A, sebagian juga dia udah masuk ke B. Jadi itu subluksasi, baru sebagian aja. Dislokasi dan subluksasi paling sering di soal uang TPD itu ada dua. Dislokasi bahu dan dislokasi hip. Oke, kita ke dislokasi bahu apa lagi. Oke, dua-duanya dulu deh. Jadi kalau saya prinsip ngapalin ya, karena ini kan sebenarnya gambaran dislokasi bahu sama hip itu sama. Jadi ini saya kasih tips buat kalian. Jadi gambaran dislokasi hip maupun bahu itu ada gambaran abduksi. Ada gambaran adduksi. Abduksi berarti posisi lengannya atau posisi tanggulnya, sorry bukan tanggul ya. Posisi femurnya itu menjauhi sungguh tengah tubuh. Nanti tangannya gini. Kalau adduksi berarti dia mendekat ke tengah nanti. Itu yang harus kalian tahu dulu prinsipnya ya. ADD, adduksi, artinya mendekatkan. Nah, adduksi dan adduksi ini saya ibaratkan sebagai suatu mobil misalnya. Jadi kalau misalnya di dalam mobil, di sini ada saudara laki-laki sama adiknya misalnya. Yang namanya orang dewasa atau abang, abang itu harus nyetir di depan. Jadi abang posisinya di anterior, kalau adik posisinya di belakang, di posterior. Nah, kenapa saya bikin kayak gini, abang dan adik? Jadi kalian mudah ngapalinnya. Jadi kalau misalnya posisi si pasien itu abduksi, kalau misalnya posisinya panggulnya itu abduksi, atau lengannya itu abduksi, berarti dia dislokasi yang di anterior. Pokoknya ingat aja, AB, abang. Abang abduksi. Adik, 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 aduksi. Jadi gampang ini gitu. Jadi kalau misalnya posisinya itu abang atau abduksi, berarti dia dislokasi yang posterior. Sorry, dislokasi yang anterior. Tapi kalau misalnya dia aduksi, adik, berarti dia dislokasinya posterior. Mau itu dia dislokasi hip atau panggul, mau itu dislokasi bahu, prinsipnya sama. Kalau mereka abduksi, berarti dia dislokasi anterior. Kalau dia aduksi, berarti dislokasi posterior. Jadi jangan ketukar. Oke, kita ke bahu dulu. Jadi yang pertama, ada dua nih. Ini, ya, dislokasi bahu. Ada yang anterior sama yang posterior. Dislokasi. Kalau yang dislokasi anterior, ingat, anterior. Anterior ini berarti di depan. Di depan itu yang duduk adalah si abang. Si kakak, si abang. Berarti abang itu gambarannya adalah abduksi. Nah, gambaran abduksi seperti ini. Jadi lengannya itu menjauhi toraksnya. Ini gambaran dari dislokasi bahu anterior. Nah, kalau yang satunya, dislokasi bahu posterior. Nah, ini ya, gambaran dislokasi bahu posterior ini. Jadi, kalau posterior, itu kan adik. Kalau adik, berarti nanti posisi tangannya itu mendekat ke tengah, biasanya. Mendekat ke tengah. Kemudian dia juga ada tanda khas. Tanda khasnya kita sebut sebagai bulb sign. Bulb sign atau lamp sign, biasanya. Sama saja. Jadi, tanda lampu. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan seperti lampu ya. Bola lampu itu. Gambarnya seperti ini. Gambaran bola lampu ini gambaran khas pada dislokasi bahu posterior. Kalau dislokasi bahu anterior, itu nggak ada. Dia nggak ada gambaran hitam kayak gini. Ini kepalanya, kaputnya, udah langsung lurus. Kebagian dia, fisisnya. Tapi kalau ini, gambaran dari kaputnya menghilang, tergantikan menjadi bagian bulb sign. Atau lamp sign, sama saja. Gambaran yang kedua, ada yang kita sebut sebagai rim sign. Ini rim, ya. Jadi, ada celah. Ada celah antara kaputnya dengan bagian dari si kapitas glenoidal. Dari oscapula. Jadi, untuk yang dislokasi bahu posterior terutama, dia ada gambaran khasnya. Yaitu bulb sign atau lens sign. Sama saja. Nah, next kita ke bagian panggul. Dislokasi panggul. Kalau panggul juga sama. Kalau misalnya posisi kaki si pasien kayak gini, mendekat ke tengah. Kalau mendekat ke tengah, berarti kan adik, aduksi. Kalau aduksi, berarti dia adik. Kalau adik, berarti diagnosisnya adalah dislokasi panggul yang posterior. Karena adik duduknya di belakang. Kalau posisi kakinya kayak gini, atau kayak gini bahkan lebih ekstrim, ya. Jadi, dia ngangkang banget. Ini posisinya posisi aduksi. Sorry, ini kembali. Ini aduksi. Ini aduksi. Ini juga aduksi sama. Sorry, ini aduksi. Aduksi, ya. Jadi, kalau saya ulangi lagi, ya. Jadi, kalau mendekat ke gini, mendekat, ya. Ini aduksi. Aduksi berarti ini adik. Adik berarti dia duduknya di belakang, posterior. Berarti diagnosinya adalah dislokasi panggul posterior. Tapi kalau gambarannya menjauh sumber tengah tubuh, kayak gini, ya. Gambar yang C sama gambar yang D, misalnya. Ini lebih ekstrim, nih. Dia akan ngangkang. Ini berarti abduksi. Ya, AB, ya. Saya gede ini, AB. Abduksi. Kalau AB, berarti abang. Kalau abang, berarti dia duduknya di depan, di anterior. Berarti diagnosisnya adalah dislokasi hip atau panggul yang tipe anterior. Itu, ya. Jadi, kalau ketemu soal G kayak gini, jangan bingung, ya. Ini gampangannya kayak soal bonus buat kalian. Jangan sampai salah. Itu, ya. Itu untuk dislokasi. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa radang, ini, ya. Radang sarak. Jadi, di sini ada beberapa jenis radang. Ada tennis elbow. Ada golfer's elbow. Dan ini letaknya adalah di ekondilus, ya. Ekondilus itu dekat siku. Nah, siku kita itu kan ada siku yang bagian lateral. Ada siku yang bagian medial. Jadi, siku bagian medial, kalau misalnya mengalami peradangan, namanya adalah epikondilitis medialis. Kalau siku bagian lateral yang meradang, namanya epikondilitis lateralis. Nah, epikondilitis medialis, nama lainnya adalah golfer's elbow. Jadi, kalian bayangin aja. Dia letaknya epikondilitis medial, di medial. Orang main golf itu kan gerakannya kayak gini, ya. Dari luar ke dalam. Jadi, gerakannya dari luar ke medial. Makanya nama lainnya adalah golfer's elbow. Kalau lateral epikondilitis, kalian bayangin aja. Orang main tennis lagi posisi backhand. Jadi, dia menerima bola dari luar, terus ditepis kayak gini sama dia. Nah, ini kan gerakannya dari medial ke lateral, sebaliknya. Makanya lateral epikondilitis, nama lainnya adalah tennis elbow. Oke, nah. Next, untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan dari tennis elbow atau lateral epikondilitis, itu ada dua. Ada cause and test, ada meal test. Jadi, sebenarnya meal test ini adalah pemeriksaan untuk tennis elbow juga sebenarnya. Jadi, nanti pemeriksaannya, pasiennya itu diposisikan ke lateral, diminta ke lateral. Kemudian, nanti tangannya kita tahan. Kita paksa untuk ke posisi lateral. Tangannya pasiennya. Kalau dia sakit, ketika diposisikan ke lateral, berarti dia, cause and testnya dia positif. Nanti kalau yang meal test gimana? Ambil test itu sebenarnya hampir mirip. Hampir sama prosedurnya. Cuma bedanya biasanya pasiennya berbaring. Nah, kalau pemeriksaannya untuk medial epikondilitis, atau golfer's elbow, nama pemeriksaannya adalah golfer's elbow test. Jadi, nanti posisinya sebaliknya. Posisinya kayak mau mukul golf gitu ya. Dari luar ke medial. Nah, kemudian pasiennya kita tahan tangannya di bagian medial. Kalau dia nyeri ketika kita tahan begini, berarti golfer's elbow testnya dia positif. Ada epikondilitis medialis. Baik tenis elbow maupun golfer's elbow, terapinya mereka sama. Pertama, terapinya dikasih analgetik. Kalau misalnya nyeri. Bisa dikasih asam efenamat. Bisa dikasih parastamol. Bisa dikasih natrium lukofenat dan sebagainya. Kemudian, karena di sini ada peradangan, dikasih apa? Dikasih dexametason. Atau antiradang lainnya. Boleh methylprednisone misalnya. Ini dikasih, apa namanya? Anti-inflammasinya sama anti-nyeri. Kemudian, nanti pasiennya di edukasi. Jangan terlalu banyak gerak dulu. Sesuai dengan arahnya. Kemudian, kalau bisa dikompres dingin. Biar tidak semakin radang. Oke, next. Kita ke radang yang selanjutnya. Yaitu radang-radang yang ada di sekitar pergelangan dan juga tangan. Jadi, radang yang pertama yang mau kita bahas ini adalah radang-radang yang diakibatkan oleh overuse. Atau penggunaan aktivitas yang berlebihan. Ada dua. Ada tenosinovitis dekuatfane. Ada trigger finger. Jadi, ini sifatnya mekanik. Bukan karena infeksi. Kalau tenosinovitis dekuatfane, berarti di sini nanti ada radang. Ada radang di tendonship-nya. Dan dia nanti akan membuat radang otot-otot yang ada di bawahnya. Terutama di bagian proksimal ibu jari. Makanya nanti pemeriksaan tesnya kita sebut sebagai finkelstein test. Jadi, nanti bagian sini yang biasanya nyeri. Jadi, nanti tangannya dipaksa untuk melakukan gerakan eversi. Jadi, ditutup ke sini. Kemudian digerakin. Ketika dia nyeri, ketika digerakkan seperti ini, berarti dia finkelstein testnya positif. Kemungkinan ada peradangan. Yang kita sebut sebagai tenosinovitis dekuatfane. Yang eikof ini sama. Sebenarnya sama saja kayak finkelstein. Cuman bedanya pasiennya itu kita pergerakan dari kayak gini, eversinya, itu si pemeriksa yang melakukan gerakannya. Jadi, kita yang menggerakkan. Nah, selanjutnya kalau trigger finger. Kalau trigger finger ini sama juga karena overuse. Dan ini diakibatkan oleh inflamasi pada kulinya. Di sini kan sebenarnya ada kulit. Kulit itu seperti katrol. Katrol dari setiap penduduknya. Nah, di sini mengalami peradangan. Mengalami peradangan. Jadi, biasanya si kulinya ini membuka dan terbentuk nodul nanti. Terbentuk nodul. Jadi, ketika misalnya dia mau melakukan gerakan ekstensi yang berlebihan, itu susah. Jadi, tangannya lebih enak ditekuk sedikit. Nah, itu trigger finger. Nah, selanjutnya tenosinofitis yang terakhir, itu adalah tenosinofitis yang diakibatkan oleh infeksi. Kalau ini tadi kan tenosinofitis yang diakibatkan oleh mekanik, karena overuse ya. Kalau ini akibat dari infeksi. Jadi, kita sebut sebagai tenosinofitis sukuratif. Dari namanya saja kan kelihatan nih, sukuratif. Ada pesnya. Nah, biasanya tenosinofitis yang kayak gini, biasanya diawali oleh adanya tusukan. Entah itu jarum atau duri. Pada jari si pasien. Kemudian kalau dilihat, lama-kelamaan, makin bengkak dan makin merah. Nanti puncak akhirnya, ketika ada pes, ada nanahnya. Jadi, tangan si pasien itu pasti posisinya kayak gini terus. Nekuk. Nekuk ke bawah. Nah, ketika kita naikin ke atas kayak gini, pasiennya kesakitan. Ketika diekstensiin, kesakitan. Nah, pemeriksaan itu, itu yang kita sebut sebagai carnaval sign. Jadi, pasiennya posisinya kayak gini, kemudian diposisikan ekskansi, itu kesakitan. Itu carnaval sign. Jadi, dia ada kata kuncinya, habis tertusuk atau trauma, plus carnaval sign. Dan ini karena bakteri. Kalau misalnya dia udah parah banget, nanahnya udah banyak, yaudah. Udah pasti jadi abses ini kan, udah jadi nanah. Yaudah, berarti, apa namanya, terapi utamanya adalah insisi drainase. Jadi, dibuang nanahnya, dibersihin, kemudian dibilas. Terapi yang lain, bisa kita kasih obat-obatan antibiotik. Bebas, antibiotiknya mau apa aja. Boleh amoksilin, boleh metroidazol, dan sebagainya. Tapi terapi utamanya tetap insisi drainase. Oke, nah sekarang, kita ke subluxasi kaput radius. Ini juga lumayan sering keluar. Pada kasus anak-anak. Jadi, subluxasi kaput radius, sesuai namanya. Ada pergeseran sebagian dari kaput radius. Radius itu kan terlulangnya di antebraki. Dia nempel ke bagian, apa namanya, bagian osumerus, tapi terjadi subluxasi. Nama lain dari subluxasi kaput radius adalah nursemaid elbow, atau full elbow. Istilahnya kan ini berarti siku yang tertarik. Jadi, sesuai namanya, mekanismenya biasanya diakibatkan oleh penarikan, atau mengayunkan tangan si anak. Jadi, kayak gini biasanya. Ditarik, ditarik, kemudian, atau diayunkan biasanya. Nah, nanti biasanya pasien datang dengan keluhan udah menangis, rewel, kemudian posisi tangannya yang khas. Posisi tangannya, kalau kita lihat, ini posisinya menghadap ke bawah, telapaknya, atau kornasi. Kemudian tangannya, bagian antebrakii, ini fleksi. Jadi fleksi, dia agak miring. Itu gambaran khasnya. Kalau di foto, baru nanti kelihatan, ada subluxasi dari kaput radiusnya. Terapinya apa? Semua terapi untuk dislokasi, maupun subluxasi, terapinya salah. Di reposisi. Dikembalikan ke posisi mulanya saja. Tapi memang menyakitkan. Reposisi itu menyakitkan. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sejauh ini? Tadi udah kasus-kasus traumanya ya. Sekarang kita masuk ke klien kongenitalnya. Belum ada. Oke, semuanya jelas ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke klien kongenital. Klien kongenital, di sini ada empat yang mau kita bahas. Ada kongenital dislocation of the hip, ada OE, osteogenesis imperfecta, akondroplasia, sama CTF. Pertama, kongenital dislocation of the hip. Ada juga yang nyebutin kongenital dysplasia of the hip. Jadi hampir sama saja sebenarnya. Sesuai namanya berarti ada dislokasi panggul yang kongenital dari lahir. Jadi ketika lahir, kelihatan tuh, yang paling jelas nanti kelihatan, kaki si bayi, atau si anaknya itu, dia beda panjangnya. Nah, paling gampang, pemeriksaan fisiknya, kita lakukan tes galeazi. Bukan faktor galeazi ya, tapi tes galeazi. Jadi nanti posisi pasien, posisinya kayak gini, litotomi, kemudian kita bandingkan genunya, antara kiri dan kanan. Kalau ada ketidaksimetrisan, berarti ya udah, berarti ini benar. Ada masalah di hipnya. Dislokasi. Kemudian nanti, apa namanya, tanda dan gejala yang lain yang bisa kita temukan adalah melalui tes Barlow dan Ortolani. Sebenarnya Barlow dan Ortolani ini satu paket. Mereka bisa sebagai tanda dari pemisahan fisik, bisa juga sebagai untuk kerapi sebenarnya. Nanti ada juga tata laksana untuk Pongenital Dislocation of the hip, itu menggunakan Pufflick Harseness. Nanti kalau kalian lihat fotonya, itu kayak apa namanya, kayak daleman gitu ya, kayak daleman, tapi udah udah disesuaikan dengan tubuh si pasiennya. Jadi, kita reposisi terlebih dahulu, kemudian dipasang Pufflick Harseness. Supaya apa? Supaya lama-kelamaan si panggulnya ini terbiasa. Terbiasa dengan posisi aslinya. Karena kan ini biasanya dari lahir. Dia belum terbiasa panggulnya kayak gitu. Kemudian ada Osteogenesis Imperfecta. Dari namanya aja kelihatannya, Osteo, Osteo Tulang, Genesis Pertumbuhan. Im tidak perfect sempurna. Jadi, kalau kita definisikan pertumbuhan tulang yang tidak sempurna. Kalian bisa bayangin, itu tulang, tapi dia tumbuhnya nggak sempurna. Dan Osteogenesis Imperfecta ini biasanya diakibatkan oleh gangguan Pro-Kolagen. Pro-Kolagen tipe 1. Gangguan Pro-Kolagen tipe 1 yang nggak bagus, akhirnya semua kolagen di bagian tubuh itu nggak sempurna juga. Bisa di tulang. Kalau misalnya gangguan Pro-Kolagennya di tulang, berarti dia tulangnya nggak bakal kuat. sehingga gejala dan tanda yang khas biasanya pasiennya itu keluhannya sering patah tulang. Multiple Fracture. Kebentur sedikit, fraktur. Jatuh sedikit, fraktur. Kalau dia keseringan fraktur, pasti otomatis nanti akan ada banyak kalus. Jadi, gambaran yang lain, selain Multiple Fracture, ada Multiple Kalus juga. Kalusnya banyak. Kemudian, kalau di mata, kalau dia sampai mata, harusnya kan sklera manusia itu kan orangnya pulih cerah. Tapi kalau misalnya gangguan Pro-Kolagennya sampai di mata, nanti skleranya itu berwarna biru. Kita sebut sebagai blue sklera. Itu tanda khas dari Osteogenesis Imperfecta. Nanti kita lihat gambarnya langsung. Terus ada Akondroplasia. Akondroplasia berarti A ini tidak kondro, berarti tulang rawannya plasia. Pertambahan ya. Penambahan dari jumlah sel kondro-nya atau tulang rawannya itu nggak bagus atau tidak bertambah. Sehingga nanti biasanya ada terjadi gangguan pertumbuhan dari si pasiennya. Jadi pasiennya itu cenderung pendek. Pendeknya itu bahkan asimetris. Nggak seimbang kadang. Dan ini diakibatkan oleh gangguan FGFR3. FGFR3 itu fibroblast growth factor receptor 3. Beda sama ini tadi. Kalau ini tadi gangguan Propologin 1. Nanti gambaran yang khas nanti ada istilahnya Threaten Hand. Threaten Hand itu nanti kalau kalian lihat di Google lihat aja di Google nanti harusnya kan antara jari 1 dan jari lainnya ini ada celahnya nih. Tapi nggak. Kalau pada orang yang akondroplasia ada Threaten Hand. Jadi Threaten Hand itu bagian ruas ruas pertamanya itu nempel. Ruas 2 sama ruas 3-nya udah terbelah. Jadi ruas proksimalnya yang malah nempel. Aneh jadi bentuknya. Terus ada Rhizomelia. Kalau Rhizomelia itu berarti misalnya nih ini tangan orang nih. Ini bahunya. Ini bahu. Ini humerusnya. Ini antebrakiinnya ya. Ada tangannya. Nah normalnya panjang humerus sama panjang antebrakiin itu sama. Tapi pada kasus Rhizomelia pada kasus Rhizomelia ini tulang humerusnya atau tulang yang di proksimalnya itu lebih pendek. Jadi nanti gambarnya kayak gini nanti. Jadi os humerusnya pendek antebrakiinnya ada os unan sama os rajurus itu lebih panjang. Jadi kalau saya ngapalinnya Rhizomelia ditambahin P di sini. Rhizomelia. P itu maksudnya proksimal. Jadi tulang yang di proksimalnya yang mengalami kependekan. Namanya Rhizomelia. Kalau yang sebaliknya kalau misalnya tulang antebrakiinnya atau tulang distal yang lebih pendek misalnya kayak gini gambarnya. Katakanlah kayak gini misalnya. Ini lebih panjang yang ini lebih pendek. Itu namanya mesomelia. Kebalikannya. Oke. Next ke CTF. CTF atau Club Food. CTF ini kan kepanjangan dari kongenital T-nya itu talipes E-nya equino parus. Jadi dari namanya kelihatan posisi kaki si pasien ini parus. Parus itu berarti dia masuk ke dalam. Kalau keluar berarti namanya parus. Kongenital talipes equino parus. Dan ini lahirnya waktu lahir dia udah ngebentuk kayak gini kakinya. Sering. Sering banget. Nanti biasanya kita terapi dengan metode Ponseti. Jadi dilurusin dulu kakinya. Dipaksa direposisi dengan metode Ponseti. Kalau udah lurus langsung dipasang bidai. Bidai khusus CTF. Namanya Bidai Dennis Prong. Itu untuk klien komentar. Sekarang kita lihat gambarnya. Oke. Nah ini adalah gambaran dari OI. Osteogenesis Imperfecta. Nah kalau kita lihat di sini ada multiple kalus. Kalusnya banyak. Nah sekarang kita pikirkan kalau ada multiple kalus berarti kemungkinan ada multiple fraktur. Kok bisa pasiennya keseringan fraktur. Jangan-jangan pertumbuhan tulangnya tidak sempurna. Imperfecta. Tanda yang lain apa? Tanda yang lain adalah blue sclera. Jadi sclera-nya berwarna biru. Nah kalau ini adalah akondroplasia. Kalau akondroplasia tadi ya pasiennya cenderung pendek. karena pertumbuhan dari kondrosinnya tidak bagus. Kemudian tanda-tanda yang bisa kita temukan yang pertama ada rhizomelia tadi. Jadi os humerusnya dia lebih pendek. Os di antebrakiinnya dia lebih panjang. Nah kemudian ini trident hand. Kalau trident hand itu berarti ada bagian dari selas lajarnya yang sangat menempel. Itu gambaran khas dari temuan akondroplasia. Nah kalau ini ini adalah terapi terapi untuk bukan terapi sih tata laksana sekaligus pengisian fisik juga untuk dislocasi hip kongenital tadi. Jadi harus ingat lagi ya. Nah ini jadi ada tes Barlow dan juga tes Ortolani. Nah tesnya gimana? Jadi ini satu paket nih. Ada tes Barlow sama tes Ortolani. Tes Barlow ini kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita sengaja mendislokasikan atau melepaskan si hipnya. Jadi memang disengajakan. Makanya gambar disini kan gambarnya dokternya jahat ya gambarnya. Karena dia memang sengaja untuk mendislokasikan. Caranya gimana? Caranya dengan cara menekan menekan ke arah posterior atau ke belakang kemudian diaduksikan. sehingga nanti akan ada suara seperti tulang yang lepas. Itu tes Barlow. Nah nanti setelah tes Barlow selesai dikonfirmasi dengan tes Ortolani. Jadi dikembalikan. Makanya disini kan kelihatan nih gambarnya dokternya baik karena dia fungsinya atau gambarnya ini membalikan posisinya. Caranya gimana? Caranya kaki si pasien diaduksikan tungkanya diaduksikan kemudian ditarik ke arah depan anterior. Nanti akan terdengar suara yang match antara acetabulum sama si kafut femorisnya. Oke. Itu untuk tes Barlow Ortolani. Nah next kita ke kasus Rikets. Kalau Rikets berarti ini kan mirip kayak ini ya apa sih saya osteomalasia. Cuman bedanya kalau Rikets ini pertama gangguannya pada anak-anak sama juga sama-sama defisiensi vitamin D. defisiensi vitamin D dan gangguannya pada anak-anak kemudian letaknya selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.